Oke, bro, lanjut Eh, bro, Joe Sekarang panggilnya Joe ya, si Bejo Oke, nomor 20 Gradien garisnya ini adalah Ini ada 2 cara Cara biasa dan cara cerdasnya Kalau pakai cara biasa, yuk kita kerjakan dulu Jawab Jawab Sini yuk Oke, lihat kita akan kerjakan pakai cabi dulu nih Cabi Nah, untuk mencari gradien Rumus dari gradien yang dia melalui 2 titik Gradien itu adalah rumusnya Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1 Nah, ini ingat-ingat rumusnya ya Oke, ingat nih ya Diingat-ingat rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1 Ini untuk gradien yang melewati 2 titik Nah, sekarang jadi masalah Manakah X2, manakah X1 Nah, ini titik Ya, titik seperti ini nih 2 titik ini kan Di sini min 2 Artinya nilai X-nya min 2 Berarti X-nya min 2 Y-nya berapa? Y-nya 0 Gitu ya Ini X-nya nggak ada Berarti 0 Y-nya 3 Yang dianggap sebagai X1, Y1 itu mana? Ya, ini misalnya nih Kita anggap X1 Ini Y1 Ya kan ya Berarti ini X2 Ini Y2 Di balik nggak apa-apa ya Ini X1, Y1 Ini X2, Y2 Nggak masalah ya Nah, sekarang kita masukin yuk Masukin-masukin Berarti M Sama dengan Y2 Mana Y2? 3 Berarti 3 Dikurangi Y1 Mana Y1? 0 Per X2 Mana X2? 0 Dikurangi X1 Min 2 Nah, gitu ya Berarti M Sama dengan sini 3 Kurangi 0 3 ya Nah, min-min jadi apa? Oh, berarti 3 per 2 Oh, berarti gradiannya 3 per 2 Mana? Ini kan? Asik Nah, cara biasanya juga cepat sih ya Nggak susah Nah, kalau pakai cadasnya Lebih cepat lagi Lihat, berarti kan Nah, cadas Kalau kalian punya seperti ini Punya Garis yang melalui sumbu Y Yang namanya gradian Gradian itu adalah Rumusnya adalah Minus Y Per X Udah, gitu aja ya Minus Y per X Oke, berarti nanti caranya gini M Minus Nggak usah pakai titik-titik Nggak usah ini Jadi, lihat ini aja nih Angkanya nih Y Y-nya berapa? 3 Berarti minus Y-nya 3 Per X X-nya berapa? Min 2 Udah gitu aja Y per X Min ketemunya jadi apa? Plus kan? Berarti gradiannya Jadi plus 3 per 2 Udah gitu Sama nggak tuh? Sama kan? Sama Sip Oh, seri bro Oh, seri ya Jadi ini sama bro Kalau sama berarti jodoh Kalau jodoh berarti apa? Lope Sip Dada See you Bye-bye Assalamualaikum Sip